Intro Hotel Nopita hari ini beroperasi kembali. Hotel ini semula ditutup sementara oleh wali kota Jambi. Terkait ditemukannya lafaz Allah di miniatur gereja pada perayaan Natal 2016. Pembukaan segel dihadiri Gubernur Jambi, Zumi Zola, Wali Kota Jambi, Syarifasa, Kapolres Tajambi, Kombes, Bernard, Sibarani, dan sejumlah pengurus Ormas Islam. Menariknya, pembukaan segel yang ditentang banyak orang itu dilakukan dengan acara resmi di depan lobi hotel. Zola mengaku terus ditanya oleh investor asing yang ingin menanam modal tentang keamanan di Jambi. Yang kita lakukan ini pada hari ini kita serta berkata, kita sudah berkata di proses tahap-tahapan. Termasuk ketika dari pihak Kolda kita melakukan press call siapa belakunya, bagaimana itu prosesnya sudah disampaikan. Dan pelakunya pun sudah meminta maaf kepada saya dengan menangis, menyesal sekali, dan juga kepada yang hadir saat itu, mewakili LUD Ormas, Omadiyah, NU, MUI, kelembagaan dan semua. Semua sudah hadir di secara kata-tentang. Nah, kita proses secara hukum. Artinya hasil apa ini? Ini sudah sempat. Ini sepuluh masa lalu. Tidak lanjutnya, bagaimana ini? Jenderal Manajer Hotel Nopita, Kusairi, menjelaskan, sejak penutupan hotelnya, pihaknya tetap membayarkan gaji pada 200 orang karyawannya. Dia berjanji, kejadian itu tidak akan terulang lagi. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.